selamat pagi bapak ibu semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua selamat berjumpa kembali di online learning ini adalah video tutorial terkait dengan sesi online bersama saya tentang enhancing juga google classroom with georgebra applet semoga video ini dapat membantu bapak ibu semua dalam memahami sesi kita kemarin nah seperti yang sudah saya sampaikan nanti saya ulangi lagi sebentar bahwa kita akan menggunakan dua platform yang pertama adalah google classroom lalu yang kedua adalah georgebra nah untuk georgebranya kita akan menggunakan georgebra applet jadi kita akan membuat link atau hubungan antara kedua platform ini ya nah bagi yang tertinggal akan saya ulangi lagi untuk pemaparan teorinya nah yang pertama adalah unsur yang terkait pada sesi kali ini unsurnya adalah google classroom tentunya dan georgebra untuk menggunakan pembelajaran ini yang bapak ibu butuhkan adalah tentu akun gmail untuk membuat kelas pada google classroom lalu yang anda butuhkan adalah akun georgebra akun georgebra bisa dibuat di georgebra.org ya nanti bapak ibu bisa melihat atau mencari video-video di youtube mungkin ya tentang cara membuat akun georgebra yang perlu saya tekankan adalah akun georgebra bapak ibu semua saya harapkan sama dengan akun gmailnya misalkan punya saya akun gmailnya adalah bungkusdias.gmail.com maka saya mendaftarkan akun georgebra saya dengan akun yang sama yaitu bungkusdias.gmail.com nanti kita akan melihat apa itu georgebra applet bisa dibuat dengan offline georgebra ya jadi bapak ibu yang sudah punya aplikasi georgebra di laptop masing-masing bisa membuat uploadnya lalu di upload di georgebra.org bagi yang belum punya tidak usah khawatir upload bisa langsung dibuat di website georgebra jadi tanpa install tentu harus online nah selanjutnya kita akan membahas tentang upload ya apa sih itu georgebra upload nah pada dasarnya upload georgebra adalah file georgebra yang telah diunggah ke georgebra.org jadi yang sudah disetting sehingga bisa digunakan oleh siswa untuk pembelajaran ataupun sebagai tugas nah dengan apa cara membuatnya tadi sudah saya sebutkan bisa dengan georgebra klasik yaitu georgebra aplikasi yang sudah di install di laptop maupun melalui georgebra online jadi tidak usah install nah bagaimana caranya tentu dengan banyak latihan ya nah untuk tipe upload yang bisa dilingkan atau dimasukkan ke google kelasuk nanti ada beberapa tipe misalkan tipe investigasi atau untuk penyelidikan ada juga tipe untuk latihan dan ada juga untuk yang assessment ya tidak semua upload bisa untuk assessment ya oke nah selanjutnya adalah bentuk linknya atau bentuk kolaborasinya antara georgebra dengan google classroom adalah bisa melalui materi atau dengan link yang kedua dengan assignment atau penugasan nah ini nanti caranya memang berbeda ya nanti kita praktekan nah bisa melalui materi dengan link atau dengan assignment penugasan nah caranya gimana nah kalau caranya cuma beberapa tahap sebetulnya ya kalau yang kemarin kan kita jadi agak lama karena bapak ibu belum terbiasa membuat upload nah untuk menghubungkannya sebelumnya caranya tidak begitu banyak hanya beberapa langkah sebetulnya jadi yang pertama masuk ke akun georgebra kita lalu pilih hublet lalu sudah di linkkan ke google classroom kalau dimungkinkan kita cek pada google classroom untuk menambahkan detail lalu selesai gitu ya jadi caranya cepat sebetulnya nah sekarang langsung ya latihan ya nah untuk latihan kali ini saya tidak akan menggunakan kelas yang kemarin ya saya akan menggunakan kelas baru jadi biar tidak ada tambahan-tambahan tugas di kelas bapak ibu semua jadi saya membuat kelas baru namanya uji coba online learning tentu ini tidak bapak ibu belum tergabung disini ya ini hanya contoh saja nah disini saya akan memperhatikan sebagai guru dan sebagai siswa ini tampilan saya sebagai guru lalu saya juga masuk sebagai siswa ini tampilan saya sebagai siswa ya hmm gini oke ini google classroomnya saya tidak akan membahas banyak tentang google classroom bapak ibu sudah familiar nanti ada stream atau istilahnya ada timeline seperti di medsos di depan sini kalau ada tugas atau ada notifikasi baru akan muncul ya jadi kalau sebagai siswa ada tugas atau ada yang share atau ada yang membuat status akan muncul disini lalu kalau guru membuat tugas juga akan muncul disini juga ya di tugas kelas nah kita akan mencoba yang pertama kita akan mencoba langsung yang pertama jadi ini contoh upload dulu ya upload bisa dicari setelah oh ya setelah bapak ibu masuk ke jojpro.rgc lalu sign in ke akun yang masing-masing nanti tampilannya seperti ini nah upload bisa dicari dengan cara mengetikkan disini ya misalkan keywordnya adalah persamaan garis enter nanti akan muncul banyak persamaan ini yang muncul punya saya sendiri gak apa-apa karena ini punya saya maka saat saya ketikan yang tentu yang muncul punya saya sendiri kalau ditelusuri lebih ke bawah nanti ada banyak ya oke saya masuk ke update punya saya dengan cara mengklik ke ini ya profiknya oke nah ini dia ya nah ini adalah punya kita kemarin ya punya kita kemarin sebentar saya mau cari yang ada M nya nah ini dia gradient pengamatan saya akan memilih salah satu upload jadi ini upload yang sudah saya buat saya pilih satu upload untuk dijadikan materi nah setelah menentukan uploadnya untuk dijadikan materi tinggal klik tiga titik yang disini ya klik lalu kita lalu kita pilih share share lalu kita copy link ya kalau untuk materi dengan copy link copy link lalu kita kembali ke google classroom untuk upload materi ada dua cara cara pertama bisa dibagikan melalui stream ya nah jika online semua siswa oke oke pelajari misalkan pelajari media ini lalu saya tambahkan link ya tambahkan berupa link yang tadi ya oke tambahkan link oke lalu saya post oke sudah selesai ini saya sebagai guru akan saya lihat tampilannya kalau saya sebagai siswa oke saya klik forum nah ini dia itu saya sebagai guru telah membagikan ini ya oke pelajari media ini ini sebagai siswa siswa langsung bisa klik ke medianya nanti akan membuka tab baru nah ini oh ini gradient hmm siswa juga bisa membuatnya menjadi full screen ya dengan mengklik ada kotak disini ini untuk full screen nah oke jadi siswa bisa menyelidiki misalkan ini tentang gradient ya ini saya pilih tentang gradient kalau A ke B B nya lebih apa lebih kanan seperti ini ya B nya lebih tinggi gradient nya positif kalau dia sedar ternyata 0 kalau dia lebih rendah ternyata negatif nah itu siswa bisa membuat investigasi lalu membuat kesimpulan apa gitu ya lalu sekarang nilainya kalau seperti ini 1 per 3 yang 1 itu apanya yang 3 itu apanya mungkin siswa juga bisa membuat penyelidikan ini cuma contoh jadi siswa bisa membuat nah saat sebagai materi tentu tidak ada kolom atau tombol turn in ya karena ini kan materi jadi tidak ada tombol kumpul kan siswa hanya sekedar membuka gitu ya nah itu yang pertama share link melalui stream nah share link juga bisa melalui disini ya materi oh ini saya sebagai siswa saya kembali ke sebagai guru dulu ya nah sekarang saya coba share yang lain tetapi tidak melalui stream melainkan melalui ini ya tugas kelas nah saya pilih dulu upload yang lain ya misalkan upload yang lain mana-mana 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 oke saya pilih salah satu nah ini ya yang 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 nah yang ini misalnya kalau yang pertama tadi kan bentuknya pengamatan kalau ini bentuknya latihan tetapi sama-sama bukan sebagai tugas ya ini sebagai latihan saja nah taranya bagaimana kalau sudah masuk ke sini tiga titik di sini kan tidak ada ya nah kalau sudah diklik sudah diklik uploadnya titik tiganya itu ada di pojok kanan atas di sini jadi diklik lalu share sama seperti tadi copy link kita kembali ke kelas ke classroom lalu kita buat materi nah judulnya adalah misalkan gradient ini untuk latihan latihan gitu ya kerjakan media berikut tidak dikumpulkan untuk dikumpulkan hanya sebagai latihan oke tambahkan link linknya tadi kita paste di sini tambahkan link oke lalu pause oke ini sebagai guru mari kita lihat tampilannya kalau kita sebagai siswa oke tugas kelas kok belum ada coba saya refresh ya oh ini sudah ada ya oke saya buka kerjakan media berikut tidak untuk dikumulkan hanya sebagai latihan ya kita buka oke disediakan dua titik A dan B untuk membuat sebuah grafik fungsi linier gasirlah titik A dan B sehingga mempunyai gradient yang diminta oke kita coba maksimize dulu biar tampilannya lebih enak ya oke nah M nya 0 M nya 0 itu yang seperti apa yang seperti ini misalkan ya cek selamat kamu benar ya soal baru min 2 per 3 mungkin kayak gini min 2 per 3 2 ke atas 3 ke kanan oke cek oh belum tempat salah ya harusnya 2 ke bawah 2 ke bawah 3 ke kanan oke cek nah kamu benar oke soal baru dan seterusnya ya itu contoh yang untuk latihan nah untuk materi dan latihan daftarnya sudah saya bagikan kemarin ya jadi seluruh uplet di ini fungsi linear dan persamaan garis lurus itu sudah saya bagikan kemarin yang bitline itu ya bitline slash gbpgl kemarin sudah ya nah ini sudah di sudah dibagikan kemarin melalui apa namanya melalui link bit.life slash gbpgl nah tetapi link yang ini sudah saya setting hanya untuk latihan atau untuk materi eh maaf hanya untuk materi oh ya benar ya hanya untuk materi dan latihan tidak bisa sebagai penugasan ya jadi ini tidak bisa digunakan sebagai penugasan uplet ini khusus saya ulangi uplet ini khusus untuk materi dan latihan tidak bisa digunakan untuk penugasan untuk penugasan bapak ibu silakan membuat uplet sendiri nah belajar membuat uplet sendiri gitu ya ini hanya untuk penugasan eh ya penugasan ini hanya untuk latihan atau materi bukan untuk penugasan nah oke kita sudah dua versi ya link melalui stream dan link melalui materi disini nah sekarang yang selanjutnya adalah untuk penugasan cara share untuk penugasan memang berbeda ya dengan yang materi kalau yang penugasan kita pilih yang memang untuk tugas jadi misalkan saya ambil yang kemarin ini ya misalkan mana ya kan sudah dibuat kemarin ya kok hilang gradient assessment nah ini misalnya saya pilih ini gradient assessment ini upload untuk penugasan upload untuk penugasan misalkan kita pilih yang ini caranya sama langkahnya kita klik titik 3 lalu kita pilih share nah sekarang kita pilih ke google classroom oke masih loading oke selamat menikmati hmm lama ya saya cut ini nanti nah oke saya pilih kelasnya tadi apa ya ini ya uji coba online learning klik lalu saya assign gradient assessment oke buatlah garis dengan gradient main atau gak usah main ya oke 3 per 5 gitu ya assign buatlah garis dengan gradient 3 per 5 klik assign oke proses selesai lalu kita cek ke google classroom kita mana tadi ini ya nah kita ke tugas kelas gradient assessment nah saat kita memposting assignment dari jubah jubah upload ke google classroom nah defaultnya itu tidak ada nilainya ya jadi perlu kita edit sebentar ini adalah hasil postingan kita dari google dari jubah tadi kita edit karena nah, poinnya belum ada kita kasih poinnya dulu poinnya kita kasih 100 misalkan, terus deadline juga belum ada oke, tidak ada potas waktu, misalkan kita kasih potas waktunya adalah 2 hari kalau mau menambahkan topik boleh gitu ya, atau menambahkan rubrik juga boleh, kalau sudah lalu disimpan nah, jadi defaultnya, memang tidak ada poin, dan tidak ada deadline, kita perlu menambahkan detailnya itu di google classroom oke, lalu kita lihat tampilan siswa kita refresh dulu nah, ini sudah ada ya gradient assessment tingkatnya 5 mai kalau dibuka nah, ini buatlah garis dengan gradient 3 per 5 saya sebagai siswa sudah bisa baca soalnya lalu saya klik nah, 3 per 5 ya, hanya bisa kita start dari manapun gitu ya 3 per 5 berarti 3 ke atas 5 ke kanan gitu ya atau kita pura-pura salah gitu pura-pura salah lalu kita kumpulkan ya nah, kalau untuk assignment nanti ada ini turn in kita kumpulkan diserahkan oke, lalu kita sebagai guru kita mau lihat tugas kelas ada 2 siswa yang 1 sudah mengumpulkan yang 1 belum ya yang sudah mengumpulkan kita lihat hmm ini kita lihat pekerjaannya 3 per 5 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 hmm, ternyata masih salah gitu kan kita kembali ke sini karena masih salah nah, karena masih salah kita bisa menambahkan komentar maaf mas sepertinya masih keliru silahkan diperbaiki nah send kita kembali ke siswa lagi maaf mas maaf mas sepertinya masih keliru silahkan diperbaiki oh ya sudah saya perbaiki saya batalkan dulu pengiriman oke batalkan pengiriman lalu saya buka lagi karena batal karena batal maka ya tugasnya diizat ulang ya 3 per 5 3 ke atas 2, 3, 4, 5 itu ya oke yakin yakin kita kumpulkan oke kita lihat lagi sebagai guru selamat menikmati selamat menikmati oh bukan yang ini ya ini masih yang lama maaf oh yang ini ya yang ini yang kedua nah tuaga tuaga patah ini juga masih salah nah dan begitu dan seterusnya ya sampai benar nanti kalau sudah benar terus tugas diberi nilai gitu ya oke nah nah itu sudah dua ya sudah dua tipe yang pertama sebagai latihan yang kedua sebagai penugasan nah nanti ada tracknya disini ya ini pertumbuhan pertama pertumbuhan kedua nanti sampai berapa pertumbuhan sampai sesuanya benar kalau itu sebagai penugasan oke nah oke saya rasa cukup ya jadi yang pertama sebagai materi yang kedua sebagai penugasan nah selanjutnya kita akan berlatih membuat update yang tadi ya kita berlatih membuat update oke saya kembali ke GeoGebra dulu disini ya oke bagi kemarin yang ketinggalan membuat update update bisa dibuat langsung melalui situs GeoGebra pertama klik ini dulu kalau di klik ya profitnya di klik klik gitu nanti disini ada tombol create gitu ya oke create activity ya create activity kalau upload itu bagi bapak ibu yang sudah membuat tinggal upload nah ini kita bikin lagi ya gradient gradient terus namanya apa lagi ya gradient investigasi sudah penyelidikan sudah dipakai gradient pengamatan pengamatan kita bikin judulnya lalu kita bikin uploadnya oke klik GeoGebra lalu ke create ya karena kita belum punya pura-puranya belum punya create upload pilih yang graphing oke muncul seperti ini nah kita akan membuat yang seperti tadi berarti kita buat garis ya klik yang garis pilih yang ini klik garis lalu ada banyak pilihan kita pilih line kita klik di sembarang tempat disini klik A klik lagi nah kita sudah punya sebuah garis gitu kan lalu kita lengkapi dengan gradient ya gradient itu slope nah slope bisa dicari disini ya disini ada simbol sudut silahkan di klik ya nanti akan oh ya kadang saat di klik itu nanti munculnya bisa ke bawah bisa juga saat di klik itu jadi kayak gini ya sama aja nanti pilih yang slope klik slope lalu klik garisnya nah muncul seperti ini oke pahami ya saya ulangi nah biasanya awalnya bentuknya gambar sudut lalu klik slope eh klik slope klik tadi muncul seperti ini pilih slope nah itu juga bisa klik garisnya nah slope atau gradient juga bisa dibuat dengan cara mengetikkan ini s-l-o-p-e slope ya kemiringan dalam kurung nama garisnya nama garisnya f f nah itu juga bisa namanya beda ya tadi m sekarang a ya sekedar nama gak masalah nah sekarang kita apa namanya akan menyembunyikan slope nya dengan cara kalau bisa klik ini dulu klik tanda panah lalu klik buletan ini ya nah itu sembunyi nah tadi bentuknya kan ada text di sebelah kiri atas gitu ya nah cara membuat ini ya kemarin karena live jadi agak susah sekarang coba kita kita apa namanya kita buat dulu ya kita buat dulu jadinya ada banyak cara ada banyak cara cara pertama cara pertama slope nya kita buat rasional dulu dengan cara mengetikan ini ya oh maaf klik disini dulu oke fraction text dalam kurung gitu ya fraction text dalam kurung fraction text itu artinya membuat pecahan yang desimal menjadi pecahan biasa nah siapa yang akan kita jadikan si gradient apa nama gradient nya punya saya namanya A berarti fraction text A gitu ya nah akan muncul sebuah text disini ya kalau saya hapus hilang ya A saya tulis seperti 3 itu lalu enter nah seperti 3 tapi kan kita maunya bukan seperti 3 tapi M sama dengan seperti 3 gitu ya kita sembunyikan dulu ya ya sembunyikan dulu lalu kita masukkan text baru text itu biasanya ada disini ya di slider ini ya kalau saya klik nanti muncul ABC ya kita pilih seperti ini yang ABC oke kita tulis oh ya bentuknya harus berupa latex ya karena pecahan ya equation di GeoGebra itu bahasanya bahasa latex gak apa-apa kita pilih latex formula lalu kita tulis M sama dengan gitu M sama dengan advance nya saya klik dulu lalu saya pilih ini yang simbol GeoGebra oke M sama dengan apa tadi kita punya kita text 1 ya text 1 oke lalu klik oke nah sudah M sama dengan 1 per 3 oke nah itu cara pertama ada cara lain itu ya ada cara lain tapi sementara ini dulu aja ya oke M sama dengan 1 per 3 nah agar text nya ini tidak berpindah saya kunci dengan cara mengklik text text nya saya klik dulu ya jangan lupa ini ke panah dulu ke arrow tools klik text nya lalu klik ini simbol segitiga lingkaran pilih fix object jadi object nya tidak bisa digeser tetap tetap di tempatnya lalu klik juga push pin yang pin nya ini agar object tetap berada di tempat yang sama di layar klik gitu ya kalau dia di kiri atas dia selalu di kiri atas oke kalau sudah ya oke selesai lalu kita sembunyikan yang perlu disembunyikan yaitu algebra view dengan cara klik 3 garis ini lalu pilih view lalu algebranya kita uncheck nah selesai ya lalu jangan lupa pilih dan oke sudah kalau sudah ini juga di bawah ini ada dan lagi ini juga save and close nah upload kita untuk materi sudah siap dibagikan lalu untuk yang untuk yang latihan oh bukan maaf untuk yang assignment malah membuatnya lebih simple daripada itu ya kemarin kita membuatnya hanya sampai ini membuat untuk assignment karena siswa biar bisa gerak-gerakin juga sama create lalu activity tetelnya kehabisan title saya ya apa ini latihan sudah ya berlatih berlatih kita pilih create applied applied lalu pilih graphing juga nah kemarin tinggal gini aja bikin line ya bikin line lalu bikin line nah sudah gitu terakhir line sudah kita sembunyikan yang perlu disembunyikan view view algebra uncheck nah oke selesai oke dan disini save and close nah upload untuk assignment sudah siap dibagikan ya oke nah sudah selesai saya kira cukup ya untuk yang membagikan dalam bentuk materi atau link membagikan dalam bentuk tugas selalu membuat upload yang contoh kemarin untuk pengamatan maupun yang berlatih ya saya ulangi lagi untuk yang saya bagikan kemarin yang ini kemarin Bapak Ibu bisa mengakses ke bit.line gbpgl saya ulangi ini hanya untuk hanya untuk materi sama latihan ya tidak bisa digunakan untuk penugasan untuk penugasan silakan dibuat sendiri sambil berlatih oke terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di online learning selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat